Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ushrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ala Alhamdulillah Kita sudah tentu membicarakan tentang Isra' wal Mi'raj Daripada Rasulullah SAW Oleh-oleh Isra' wal Mi'raj Yang terutama adalah sambah yang lima waktu Dan ini yang paling penting untuk kita ingat-ingat Untuk kita perhatikan Karena sambah yang lima waktu adalah tiang Daripada agama kita Dan apabila tiangnya ini baik Maka baiklah seluruh agama kita Apabila tiangnya rusak keruntuh Maka rusaklah seluruh agama kita Sesudah peristiwa Isra' wal Mi'raj Hampir-hampir kadada lagi bertambah Daripada orang Mekah Yang masuk Islam Kita tinggal dengan karas-karasnya lagi Sampai-sampai mereka melihat macam-macam mu'jizat Kalau sebelum itu Orang-orang kafir Quraish itu menantang lawan Nabi Artinya kalau ikan bujur-bujur Bujur-bujur Nabi Bujur-bujur Rasul Minta mu'jizat Sebagaimana Nabi-Nabi yang dahulu ada beisian mu'jizat Ujar Nabi kita itu tak sarah Allah Ta'ala aja Bukan aku yang berkuasa Lalu mereka kadang percaya Tetapi sesudah peristiwa Isra' wal Mi'raj Itu dinampakkan Allah macam-macam mu'jizat Salah satunya yang paling terkenal Itu adalah terbelahnya bulan Jadi ketika mereka menusta'akan juga Lawan Nabi kita ujar Nabi kayak ini Kalau misalnya kayaknya aku Membelah bulan Luar biasa tantangan Aku naikam baiman Aku nujur berataan Nah lalu pas malam bulan purnama Lalu bakumpulan lah orang-orang kafir Quraish Lalu Nabi berdoa kepada Allah Lalu berataan malihat Bulan itu terbelah dua Dan itu bukan hanya disaksiakan oleh orang-orang yang ada disitu Sebenarnya itu disaksiakan oleh seluruh dunia Yang memperhatiakan pada malam itu Dan turun itu bulannya turun sampai mendekati gunung Jadi itu artinya ada gunung Disitu lalu kelihatan sabalah Di sebelah kanan gunung Sabalahnya lagi di sebelah kiri gunung Jadi ada di antara catatan-catatan kuno Karena catatan-catatan bahari Itu ada yang di atas batu Waitu tulisan di Cina Nah ini tulisannya Bahasa Cina Cuma cakap bahasa kita terjemahnya Ini peristiwa ditulis pada saat tahun bulan terbelah Artinya mulai di Cina orang meniat Ada juga di India Ditemukan orang catatan bahari Nah isinya kayak tujuan tadi Ini tulisan ditulis pada tahun bulan terbelah Dan dilihat itu tahunnya sama dengan peristiwa Terbelahnya bulan di zaman Rasulullah Nah tetapi nampak ujar orang-orang kurai Setelah dasar tukang sihir Nah kayak itu aja Itulah artinya tadi Nang tertinggal nang karas-karasnya aja lagi Nang kadahakun baik-baik Dipadahakan Allah Memang ditetapkan kebanyakan Daripada orang Mekah itu adalah Kadaba iman Lalu Nabi kita Berusaha untuk Mencari dukungan Atau menyebarkan dakwah Itu orang-orang nang diluar daripada Mekah Nah macam-macam usaha Nabi Di antaranya Nang sudah kita pelajari Nabi kita pernah ke ta'if Dengan harapan mudah-mudahan orang ta'if Tuhan pun menerima agama Islam Lalu dari ta'if lah karena tersebar agama Islam ke seluruh dunia Dan ternyata malah orang ta'if menolak Ada satu pemimpin Daripada satu suku Qabilah 6 besar Tufail bin Amr dari suku Daus di Yaman Itu masuk Islam Nah lalu dilajari oleh Nabi pelajari agama Lalu diutus ke kampungnya Supaya Ma'islamakan kaumnya Ternyata Ngalih benar sekalinya Lambat Kayak itu juga Sayyidina Abu Zar Itu dari Bani Gofar Atau Bani Gifar Itu masuk Islam Lalu disuruh Nabi Bulik Untuk menyeru Bani Gifar Itu masuk Islam Ternyata lambat juga Nah kedua-duanya ini Baik suku Daus tadi Ataupun Bani Gifar Itu Datang Tufail bin Amr tadi Ke Madinah Karena ketika Nabi sudah lawas di Madinah Hanyar datang membawa Kaumnya masuk Islam Berataan Kayak itu juga Abid Zar Al-Gifari ini Membawa kaumnya Sesudah Nabi di Madinah Ada lagi suku-suku yang lain Di waktu Musim haji Terutama itu Yang didatangi oleh Nabi kita Ada Bani Sa'a Sangarannya Itu satu kaum Satu kelompok Yang besar Lalu pamimpinnya itu Didatangi oleh Nabi Ajar Nabi Aku adanya Aku sampaikan Aku naikah mendangar Ajar Ajar orang itu Ujar pemimpinnya Maka dibacakanlah oleh Nabi Al-Quran Nah lalu Lalu tartarik orang itu mendangar Al-Quran Lalu Ujarnya Hadangilah disini Lawan Nabi Lalu didatangi Lalu ini mendatangi Kaumnya Lalu dikisahkannya Lalu dikisahkannya Aku tadi mendangar Bacaan Luar biasa Lalu napa Ujar kaumnya Menurut pendapatku Kita masuk Islam Sudah kita umpatan aja Kami Ujar-ujar Anak buahnya Ini Ujar Ujar rakyatnya Masyarakatnya Tasarah pian aja Pian pemimpin kami Napa ujar pian Dan kami siap Lalu orang ini Datanglah kepada Nabi Ujar orang ini Kami siap Masuk Islam Dengan syarat Kena Apabila ikam mati Aku pulang Nang jadi pemimpin Ujar Nabi ini Lain urusanku Itu urusan Allah Nang menantuakan siapa Nang menjadi pemimpin Yang penting kita ini Bilanya sudah masuk Islam Masuknya sudah Tasarah Allah Ta'ala aja lagi Diulahnya jadi pemimpin Kekadara Nah lalu orang ini Ada penyakit Tengarannya di dalam hatinya Yaitu penyakit Hubul manzilah Ketujuh jadi pemimpin Nah lalu menolak lahinya Ujarnya Aku kada masuk Islam Dan kaumku pun kada boleh masuk Islam Nah lalu gagal Tadi Bani Sa'ah Tadi Ada lagi diantaranya Nang ditemuin Nabi Nang genal-genal aja Bani Sa'iban Bani Sa'iban ini Di Iraq Sebenarnya Jadi bubuhan Iraq Itu banyak Benar juga orangnya Didatangi oleh Nabi Pemimpinnya Sama dibacakan oleh Nabi Al-Quran Yang dijelasakan tentang agama Islam Tertarik juga Tertarik juga Ini pemimpin Bani Sa'iban ini Tertarik juga Lawan agama Islam Bahkan Nabi merencanakan Ujar Nabi Kalau ikam hakun masuk Islam Kemudian Karena masyarakat ikam Rakyat ikam hakun masuk Islam Aku siap untuk pindah Ke Iraq Dan orang Islam Karena hijrah Lalu dari situlah Kita menyebarkan agama Islam Ke seluruh dunia Karena aku disuruh Allah Nah ujarah pemimpin Bani Sa'iban ini Ngaramnya Musanna Ibn Harisah Kami siap bekerja Berperang Kalau memang perlu berperang Berda'wah Dan sampai berperang sekalipun Membela agama ini siap Dengan catatan Dengan syarat sebut tinggi Jangan sampai kita melawan Negeri Persia Karena waktu itu Ada perjanjian damai Antara Kaumnya itu Dengan negeri Persia Persia itu di Iran Jadi betatai Itu kerajaan terbesar Waktu itu di Persia Jadi amun melawan Persia Kami ada umpatan Karena itu Artinya kami ada hubungan Diplomatik kelaunan Ujar Nabi Ini agama Islam ini Harus diterima Secara total Karena ada besesaratan Apa-apa Nah lalu Ujar Ujar Musanna Nabi Ibn Harisah Tadi maaf Kalau Kalau Kada kayak itu Kami kada masuk Islam Dan ada beberapa lagi Yang pada dasarnya Tadi Mencari orang Yang masuk Islam Ini ngalih Benar Di antaranya Ada yang hakun Tapi syaratnya Macam-macam Bahkan ada yang langsung Menolak Balu Balu Kenapa Apa lagi Hakun lagi Nabi aku Bapak Andir Aku hendak Membacakan Ayat Quran Indah Aku indah Mendengar Jadi inilah Kesulitan Rasulullah Atau Di dalam Da'wah Memang Kayak inilah Perjuangan Menyebarakan Agama Islam Itu sulit Menyebarakan Agama Islam Itu berat Yang tetapi Nengaran Allah Itu pasti Ada pertolongan Datang dari Allah Nah di antaranya Yang sudah kita Bicarakan Pada minggu Yang lalu Itu ada 6 orang Daripada Suku Khazraj Yang berasal Dari Yasrib Pengarannya Waktu itu Yasrib Madinah Nah inilah Neng Pemuda-pemuda Inilah Neng Hakun Masuk Islam Ketika Nabi Mangisah Kan melawan Mereka itu Tentang agama Islam Dibacakan Nabi Quran Itu mereka Sama-sama Berkata Inilah Neng Dijanjikan Dijanjikan oleh Orang-orang Yahudi Nah Kayak itu Jadinya Sababnya Jalan Sita Orang-orang Yahudi Membicarakan Bahwa zaman Ini zaman Nabi Kainah akan Datang Seorang Nabi Dan kami Akan Mengikuti Lalu Kalian Kami Kami Perangi Jalan Orang Yahudi Lawan Suku Aus Aus Dan Khazraj Madinah Itu Ujar Tabagi Tiga Jakan Dibagi Kurang Lebih Rata-rata Sepertiga Seorang Menguasai Yahudi Sepertiga Suku Aus Sepertiga Suku Khazraj Sepertiga Terjadi Peperangan Luar Biasa Antara Aus Dan Khazraj Dan Di dalam Peperangan Itu Berataan Tokoh-tokoh Utamanya Matian Jadi Tokoh Aus Habis Mati Terbunuh Suku Khazraj Habis Terbunuh Generasi Pertama Habis Tinggal Generasi Kedua Dan Ketiga Seterusnya Itulah Peristiwa Menyambut Kedatangan Nabi Artinya Peristiwa Terjadi Sebelum Hijrah Rasulullah Terjadi Peperangan Perang Buas Perang Buas Perang Antara Aus Dan Khazraj Menghabiskan Seluruh Tokoh-tokoh Sehingga Pada Waktu Itu Ada Ada Lagi Penguasanya Nang Ada Ini Anum Anum Cuma Mulai Berusaha Untuk Mencari Kekuasaan Termasuk Yahudi Yahudi pun Handak Banar Mengambil Kekuasaan Cuma Masih Imbang Kekuatan Nah Disitulah Namo Jari Yahudi Kainah Akan Datang Seorang Nabi Di Dalam Kitab Mereka Kainah Nabi Itu Diusir Oleh Kaum Dan Ini Akan Datang Kemadinah Kekuasaan Ketempat Lawan Lawan Kami Pertolongan Allah Pasti Lawan Kami Mesti Ditolong Allah Ika Mesti Kalah Barat Nah Lalu Ketika Mendengar Nabi Kita Tadi Soko 6 6 Nah Ingin Nang Dijanjian Ini Berarti Nabi Nang Nang Dipander Pandir Yahudi Ayo Kita Berdudulu Jadi Pangikutnya Nah Lalu Baiman 6 Orang Nah Lalu Ketika Bulikan Ini Kemadina Ini Memandir Pulang Lawan Kawan Kawan Di Madinah Dan Pada Musim Haji Itu Datanglah 12 Orang Bahkan Diantara 6 Orang Nang Pertama Itu Cuma 5 Nang Datang Berarti 7 Orang Sudah Bertambah Jadi Sabujurnya 13 Jadinya Cuma Saikong Kado 4 Nah Inilah 12 Orang Inilah Secara Sembunyi Sembunyi Bertemu Dengan Rasulullah Di Mina Di Satu Tempat Nang Bernama Akobah Nah Disitu Kalau Di Mina Itu Kaluntaran Nang Terakhir Atau Jamratul Akobah Disitu Bahari Ada Gunung Nah Di Gunung Itulah Di Higa Gunung Itulah Bakumpul Nabi Beserta Dengan 12 Orang Tadi Lalu Berata An Ya Nang Belima Tadi Sudah Mengucap Dua Kalimah Sahadat Nang Betujuh Ini Pun Mengucap Dua Kalimah Sahadat Pulang Di Hadapan Nabi Dan Mereka Berbayat Berbayat Kepada Rasulullah Berbayat Itu Berjanji Jadi Nabi Nang Melajari Lalu Mereka Meiringi Berbayat Itu Bahwa Mereka Tidak Menyakutukan Allah Kemudian Berbayat Untuk Tidak Mengerjakan Maksiat Maksiat Kada Bazina Kada Membunuh Dan Lain Lain Kada Apalagi Dan Melaksanakan Sambah Yang Untuk Melaksanakan Agama Nang Dilajarkan Oleh Nabi Nah Lalu Tuntung Musim Haji Tuntung Bahji Nang 12 Orang Ini Meminta Kepada Nabi Supaya Dikirim Seseorang Nang Melajari Mereka Agama Nah Inilah Ketika Mereka Bulikan Itu Nabi Menyusupakan Di antara Rumbungan Orang Orang Yastrib Sahabatnya Bukan hanya 12 Ini Banyak Orang Orang Kafir Pun Bahaji Juga Cuma Di Rumbungan Ini Ada 12 Orang Yang Masuk Islam Bahkan Disitu Dikirimkan Oleh Nabi Sahabat Nang Bangaran Mus'ab Bin Umair Bahkan Ada Satu Keluarga Nabi Yaitu Sapubu Daripada Siti Khadijah Nang Bangaran Abdullah Ibn Ummi Maktum Ini Buta Tetapi Hapal Quran Artinya Ya Walaupun Quran Belum Lengkap Lagi Kenapa Nang Diturunkan Uli Allah Kepada Rasulullah Itu Sudah Dihapal Mus'ab Pun Kaitu Jadi Dua Orang Ini Sebenarnya Hapal Quran Nah Lalu Dua Orang Inilah Nang Menyebarkan Agama Islam Di Madinah Masih Anom Mus'ab Itu Masih Seorang Muda Lagi Yang Mungkin Sudah Dahulu Biasa Dikisahkan Mus'ab Itu Adalah Seorang Pemuda Idola Di Zamannya Pakaiannya Paling Bagus Pakaian Tunggang Paling Bagus Tunggangan Rambut 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 Tersisir Rambut Minyak Harum Itu Beberapa Meter Kaciuman Sampai Bakasnya Lalu Orang Tahu Mesti Tadi Ada Mus'ab Lalu Disini Di Bini Di Rumah Itu Bila Mencium Bau Mus'ab Tahu Sudah Langsung Bajuk Ada Mus'ab Lalu Kaciuman Bau Harum Lalu Di Kalangan Pemuda Paling Terkenal Tadi Pemuda Sangat Dimanjakan Oleh Kedua Orang Tuanya Apa Haja Tahan Dak Mus'ab Dikabul Zaman Wah Ini Tadi Bajuk Paharat Baju Sapatu Paharat Sapatu Kandaraan Paharat Perhiasan Paharat Tertarik 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 Tentang Mendengar Lalu Ada Menunjukkan Tentang Mendengar Agama Islam Itu Di Rumah Al Arqam Ibn Arqam Nah Lalu Empat Masuk Disitu Lalu Mendengarkan Nabi Membacakan Quran Nabi Menjelas Tentang Agama Lalu Masuk Islam Empat Mengucap Dua kalimat Syahadat Dan Walaupun Sesudah Mengucap Dua kalimat Syahadat Belajar Agama Islam Itu Yang paling Ditakutani Uli Musab Itu Adalah Mamanya Ibunya Sabarata Tentang Tentang Lawan Siapapun Tentang Tentang Kecuali Mamanya Dan Paling Dihormatinya Makanya Takutan Bepadah Karena Tahu Mamanya Ini Termasuk Orang Memusuhi Membenci Lawan Rasulullah Jadi Kadawani Bepadah Inilah Hati Kada Tenang Seorang Masuk Islam Talanjur Sudah Cinta Lawan Allah Lawan Rasulullah Kada Kau Malapas Lagi Tetapi Lawan Kuitan Menghormati Sementara Tahu Mamanya Masuk Sarik Lawan Rasulullah Jadi Kayak Apa Caranya Tak Paksa Bersunyi Disimpani Disembunyikan Jadi Pura Pura Kada Kaya Orang Islam Bila Di Rumah Tetapi Dengan Sambunyi Sambunyi Tulah Karumah Al-Arqam Ibn Al-Arqam Tadi Lalu Disitu Mengaji Empat Baibadat Lawan Mabit Pada Satu Hari Ketika Dengan Sambunyi Sambunyi Masuk Karumah Al-Arqam Ini Ada Nang Malihat Apa Ini Mus'ab Ini Maka Bersimpan Simpan Lalu Diiringi Diintipakan Sekalinya Masuk Karumah Al-Arqam Tadi Kadarul Al-Arqam Warangan Lalu Nang Ini Langsung Lawan Mamanya Padahal Sekalinya Masuk Ke situ Dihadangilah Oleh Mamanya Beserta Seluruh Keluarga Tokoh Tokoh Unang Unang Anda Ketika Mus'ab Datang Kerumah Langsung Ditakuni Dan Kadakawa Lagi Mahindar Tepaksa Bapada Bahkan Mus'ab Mengaku Sudah Membaca Dua Kalimah Syahdat Bahkan Langsung Dibacakan Al-Quran Dihadapan Mamanya Searik Benar Mamanya Handak Dipukul Oleh Mamanya Jadi Kisah Nyatuh Jumlah Angkat Tangan Tahan Wallah Wallah Apakah Kedakawa Memukul Antah Karena Masih Rasa Sayang Atau Memang Ditahan Allah Tahan Kata Kau Bagarak Tangan Jadi Memukul Lalu Dikurung Dikurung Oleh Mamanya Kunci Kamar Keduli Lagi Keluar Dan Itu Lawas Dikurung Sampai Mus'ab Ini Mendengar Habar Bahwasanya Sahabat Sahabat Nabi Itu Diperintah Oleh Nabi Untuk Hijrah Kahabashah Jadi Mendengar Raja Menyampaikan Nekawan Mengilangi Cuma Kada Boleh Keluar Pada Kamar Tadi Lalu Tahu Berita Bahwa Nabi Menyuruh Sahabat Sahabat Hijrah Kahabashah Karena Nabi Tahu Di Habashah Itu Ada Raja Nang Adil Disitu Orang Bebas Melaksanakan Agama Kata Kayak Di Mekah Bebas Nah Lalu Mendengar Itu Mus'ab Pun Berusaha Untuk Melapasakan Kurungan Tadi Anwal Hasil Kawa Lari Dari Rumah Lalu Begabung Lawan Orang Sahabat Sahabat Nang Tulak Kahabashah Jadi Hijrah Ditinggal Ditinggal Ditinggalakannya Segala Makan Kesanangan Tadi Membawa Apa-Apa Kecuali Pakaian Salambar Di Awang Anetulah Nang Berkesan Lawan Nabi Seorang Pemuda Nang Terbiasa Hidup Dengan Segala Macam Fasilitas Dengan Segala Macam Kesanangan Itu Relah Meninggalkan Seluruh Kesanangan Tadi Demi Allah Dan Rasul Itu Sampai Diucapkan Oleh Nabi Itu Ujar Nabi Aku Pernah Melihat Mus'af Orang Yang Paling Nyaman Hidupnya Disayangi Oleh Kedua Orang Tuanya Dan Ditinggalkannya Semuanya Itu Karena Kecintaannya Kepada Allah Dan Rasul Pelajaran Sebenarnya Kesan Kita Berataan Terutama Kesan Pemuda Pemuda Kita Belajar Daripada Mus'af Bin Umair Supaya Mengutamakan Kecintaan Kepada Allah Dan Rasul Itu Lebih Daripada Kecintaan Lawan Dunia Jadi Selama Orang Yang Panting Tadi Handak Nyaman Handak Fasilitas Macam Agama Kada Perkuli Itu Berarti Kada Kaya Mus'af Bin Umair Nang Bujur Kaya Itu Biar Sakit Kehidup Kita Nang Penting Lawan Agama Kawa Kita Melaksanakan Agama Mengaji Kawa Beibadah Bahkan Kawa Membantu Da'wah Agama Islam Itu Nang Penting Itu Nang Bujur Bukan Sekedar Kayak Apa Supaya Baju Baik Tadi Kendaraan Baik Napa Apakah Lagi Kada Ada Umpatan Di Dalam Agama Kata Kayak Itu Nang Bujur Padahal Mus'ab Tadi Menyantap Nyaman Kawa Haji Lawan Abah Tadi Jom Ada Usaha Lagi Empat Lawan Rasulullah Anda Tetapi Relak Meninggalkan Itu Berata Anda Isinya Cinta Mahabbah Lawan Allah Dan Rasul Lalu Nang Dahulu Kita Sebutkan Itu Di Antaranya Telah Ada Berita Walaupun Berita Itu Sekalinya Kada Bujur Bahwa Orang Orang Mekah Sudah Masuk Islam Padahal Beritanya Kada Bujur Itu Karena Karena Tapa Ngaruh Waktu Nabi Membaca Al-Quran Itu Di Higa Kaabah Lalu Sampai Kepada Ayat Sajadah Lalu Nabi Kita Sujud Barataan Orang Sujud Masuk Orang Kapir Nang Ada Disitu Tau Empat Sujud Nah Lalu Melihat Itu Tadi Orang Mengira Nang Kada Tahun Nadi Kira Barataan Masuk Islam Sudah Orang Kapir Padahal Kada Nya Tapa Ngaruh Sesaat Saja Ibu Sarik Benar Nabi Pulang Kita Disihir Sampai Nah Lalu Berita Ini Sampai Ke Habasyah Lalu Mengira Nang Di Habasyah Ini Berarti Di Makkah Sudah Islam Berataan Ayo Kita Bulikan Maka Bulikan Lah Orang Nang Di Habasyah Tamasuk Sayyidina Umair Bulik Beli Sekali Sampai Ke Makkah Ternyata Berita Tadi Ada Wujur Nah Lalu Akhirnya Bebulik Pulang Ke Habasyah Jadi Habasyah Itu Dua Kali Hijrah Di Afrika Menyu Barang Laut Merah Cuma Untuk Nang Kadua Ini Sayyidina Musab Kado Umpat Lagi Jadi Sebahagian Aja Nang Bebulik Ulang Sebahagian Betinggal Di Mekkah Nah Jadi Karena Kado Umpat Tadi Kah Habasyah Inilah Nang Diutus Oleh Nabi Kamadina Atau Kaya Shri Ghasan Melajari Orang Yashri Agama Islam Nah Ada pun Di Habasyah Kenapa Maka Kado Kado Hijrah Nabi Kita Kasih Itu Permasalahannya Adalah Raja Najasyi Itu Bahkan Masuk Islam Rajanya Raja Habasyah Akhirnya Masuk Islam Di Tangan Sayyidina Ja'far Bin Abi Talib Tetapi Permasalahannya Raja Najasyi Ini Kada Kawa Memberi Izin Lawan Orang Islam Untuk Menyebarkan Agama Islam Di Habasyah Karena Terbanyak Waktu itu Orang Nasrani Jadi Itu Negaranya Negara Karisten Rajanya Pun Asalnya Karisten Tetapi Masuk Islam Ini Seorangan Mantri Mantri Macam Macam Masih Karisten Dan Ini Kadakawa Matur Lagi Kadakawa Sampai Sampai Pasarnya Kepada Orang Islam Silahkan Melaksanakan Agama Iqam Baik Ibadat Bebas Tetapi Syaratnya Kada Boleh Berdakwah Kada Boleh Disebarakan Ke Rakyat Dan Ini Penyebab Nabi Kita Kada Memerintahkan Lagi Untuk Hijrah Nah Kenapa Karena Agama Islam Agama Islam Agama Da'wah Allah Mengutus Nabi Kita Menurun Al-Quran Mengutus Nabi Kita Tujuannya Adalah Untuk Menyebarkan Agama Islam Ini Keseluruh Dunia Jadi Kada Boleh Islam Dibetasi Jadi Islam Ini Supaya Tersebar Keseluruh Dunia Satu Kemudian Nangka Dua Supaya Hukum Hukum Allah Kainan Nang Atur Dunia Dunia Ini Ulahan Siapa Ulahan Allah Nang Mana Aja Negara Negara Di Dunia Ulahan Siapa Ulahan Allah Beratan Amerika Ulahan Siapa Ulahan Allah Eropa Inggris Macam Perancis Ulahan Siapa Ulahan Allah Indonesia Ulahan Allah Seluruh Ne'mat Nang Ada Dari Allah Dan Allah Seharusnya Nang Atur Dunia Ini Sesuai Lawan Peraturan Ada Boleh Kita Mencari Peraturan Nang Lain Bola Ulah Seorang Atau Bicacarian Di Lain Lain Bersan Bersanakan Hukum Allah Lagi Itu Belum Ada Kesadaran Bahwa Hukum Allah Itu Terbaik Sejujurnya Jangan Pernah Berpikir Bahwa Ulahan Manusia Hasil Pemikiran Manusia Itu Lebih Hebat Lebih Baik Lebih Cocok Daripada Nang Datang Dari Allah Ada Mungkin Itu Sangkan Orang Nang Jahil Bener Aja Orang Nang Kada Tahu Agama Orang Orang Nang Ya Orang Nang Jahil Ilmu Agama Orang Nang Kada Mengerti Agama Bahkan Orang Nang Salah Paham Terhadap Agama Walaunya Islam Sekalipun Agamanya Kada Ada Nang Lebih Bagus Daripada Hukum Allah Sederhananya Kayak Itu Nang Tukang Kulah Itu Paling Tahu Sudah Kayak Apa Peraturannya Kayak Kayak Sapida Motor Sapida Motor Misalnya Miriknya Yamaha Itu Paling Tahu Tentang Mesin Yamaha Itu Pabrik Yamaha Jua Buku Nang Kita Pakai Untuk Memperbaiki Menjaga Maharago Dan Sebagainya Itu Dari Yamaha Jua Kayak Itulah Mirik-mirik Nang Lain Jadi Ketika Bumi Ini Ulahan Allah Manusianya Ulahan Allah Barata Nang Ada Nekmat Dari Allah Itu Seharusnya Menhandak Selamat Hendak Nyaman Hendak Damai Turuti Peraturan Allah Tetapi Ketika Orang Mengerti Ilmu Agama Kadahan Benar Menggunakan Hukum Allah Mencari Di Lain Berpikir Seorang Atau Meniru Di Lain Jadi Ini Supaya Kita Tahu Tugas Tugas Kita Orang Islam Belum Selesai Lagi Sebelum Hukum Allah Seluruh Dunia Sebelum Sampai Kesitu Tugas Orang Islam Belum Tuntung Dan Kayak Apa Caranya Caranya Tadi Adalah Dengan Da'wah Artinya Da'wah Itu Menyeru Manusia Kepada Allah Melajari Menyadarkan Supaya Orang Sadar Nah Apa Tadi Peraturan Di Bidang Apa Amun Kada Memakai Hukum Allah Luput Di Dunia Sudah Kada Pernah Berhasil Apalagi Kain Di Akhirat Mendapatkan Siksa Daripada Allah Kalau Di Dunia Di Urusan Apa Misalnya Di Urusan Rumah Tangga Kita Mencoba Peraturan Ada Cara Berumah Tangga Yang Paling Baik Susunannya Lain Pada Datang Dari Allah Kada Mungkin Ada Cara Mendidik Anak Yang Paling Baik Lain Pada Datang Dari Allah Kada Mungkin Ada Cara Bertetangga Macam Macam Politik Ekonomi Napa Bila Lain Pada Hukum Allah Kada Pernah Ada Sebaik Hukum Allah Ini Yakin Makalahan Kita Adalah Lebih Hibat Daripada Allah Tukang Jawabannya Sekadar Manusia Dengan Segala Kekurangannya Mencoba Mencoba Seorang Kada Pernah Berhasil Jadi Sebenarnya Tugas Tugas Orang Islam Dan Ini Harus Ada Pusat Bakwah Dan Itulah Akhirnya Terpilih Madinah Dan Memang Hakikatnya Allah Menentuakannya Lalu Mus'ab bin Umair Tadi Tulak Beserta Dengan Rombongan Ke Madinah Untuk Menyebarkan Da'wah Di Madinah Walaupun Ini Masih Usaha Ketiar Dan Cuma Tanda Tanda Sudah Mulai Nampak Ini Bahwa Kemungkinan Besar Madinah Inilah Atau Yastrip Inilah Yang Akan Menjadi Pusat Perjuangan Agama Islam Nah Nang Mengawani Nang Bakawan Lewan Mus'ab bin Umair Ini Di Madinah Nang Menyambut Mus'ab bin Umair Itu adalah Tokoh Daripada Nang Enam Orang Pertama Atau Nang 12 Orang Nang Datang Kedua Berbayat Akabah Pertama Jadi 12 Orang Ini Berbayat Tapi Akabah Itu Disebut Bayat Akabah Pertama Pemimpin Ngarang As'ad Ibnu Zurarah Nah Lalu Bahkan Sayyidina Mus'ab Ini Lawan Sayyidina As'ad Inilah Berdua Bakawan Sama-sama Berdakwah Berdiam Di rumah As'ad Ibnu Zurarah Dan Kada Gampang Kalau Tinggal Malajari Dua Mas'ad Sulit Dakwah Cuma Diantara Keistimewaannya Terutama Itu Seorang Pemuda Kalau Bahasa Kita Pemuda Gaul Jadi Pede Orangnya Lawan Siapa Siapa Kada Isilah Sipan Bepandir Kalau Kada Percaya Diri Orang Berdakwah Jadi Harus Terbiasa Jadi Keuntungan Orang Pemuda Gawal Tadi Orang Orang Asalnya Orang Pemuda Pemuda Idola Jadi Biasa Sipan Sipan Bepandir Itu Penting Kemudal Dakwah Sipan Bepandir Aku Sipan Ya Kayak Apa Enak Membawai Orang Jadi Kainan Datang Ke Kampung Dimitai Tolong Kampungan Kampungan Bepandirlah Berdua Jadi Sayyidina Asad Sudah Patuh Nah Orang Sipan Mengumpulkan Kainan Sayyidina Musab Ini Membawai Kainan Bila sudah Orang Masuk Islam Itu Belajar Itu Khusus Belajar Quran Belajar Macam Macam Itu Lawan Siapa Tadi Sayyidina Ibn 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 Melajari Di kampung Kurang Datangan Kemudian Ada 6 kuliling Berda'wah Dan Kadang Mulus Bener Berda'wah Sampat Jual Dicabut Akan Orang Parang Sampat Jual Jadi Pernah Berdua Datang Ke Satu Kampung Lalu Mengumpul Banyak Nenghakon Cuma Banyak Nenghakon Nenghakon Ntar Data Ibn Sudah Ini Dipandiri Dibacakan Quran Dibawai Masuk Islam Dibacakan Tahu Tahu Kepala Kampung Pembakalnya Datang Dicabut Parang Usaid Kalau Ada Salah Ngaran Usaid Dibayr Ikam Kada Usah Macam Macam Kampung Sudah Berjauhan Jadi Macam Perjuangan Da'wah Orangnya Penuh Percaya Diri Tenang Apalagi Diatinya Lawan Allah Perjuangan Membila Agama Allah Jadi Dihadatilah Dengan Tenang Dengan Sabar Ujar Sayyidina Mus'al Ulun Hendak Bepandir Satumat Merah Pian Hakunlah Mendangarakan Ulun Bepandir Satumat Tia Art Kena Bila Bila Pian Rasa Menerima Terima Tetapi Amin Pian Kade Cucok Ayo Kami Berjauh Dan Kade Mangganggu Lagi Saumuran Kade Datang Lagi Kampung Pian Cuma Tolong Menyepian Bersedia Dangerakan Satumat Ulun Bepandir Dola Lemah Lambut Jadi Orang Usaid Pintar Orangnya Bungol Bungol Pembakar Pintar Orangnya Bakal Cuma Tadi Emosi Merasa Rakyat Diganggu Orang Lalu Duduk Berduduk Dibacakan Ayat Quran Bacakan Dengan Tenang Tentunya Hati Memohon Bapada Allah Supaya Diberi Hidayah Ada Disanggu Nabi Berdakwah Lalu Tertarik Bagus Benar Itu Agama Islam Aku Kada Pernah Mendengar Kata Kata Kayak Apa Yang Harus Aku Perbuat Hujar Sayyid Mus'ab Cukup Membaca Langsung Membaca Kalimah Sahada Sudah Tukuhnya Masuk Belaluan Sakampungan Ayo kita Membaca Sakampungan Masuk Islam Ada Jawa pulang Di kampung Yang lain Ketika Di Satu Tempat Mengumpulkan Ini Tukuhnya Kepala Suku Meren Dari Aus Mendengar Ada Bedakwah Di situ Detangi Menyuruh Ading Suruh Berjauh Kampung Kita Ujar Kepala Sukunya Lalu Ading Ini Ayo Ampehan Sudah Bubar 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 Padahal Sayyidina Mus'ab Tadi Lawan Sayyidina As'ad Ibn Surarah Lagi Malajari Orang Orang Majak Masuk Islam Kesama Dipandiri Tanang Dulu Duduk Dulu Diterima Bapak Sudah Sudahlah Ikan Mus'ir Sudahlah Sudah Jolun Sudah Sudah Baca Dua Kalimah Syahadah Sariq Benar Kakak Inah Apa Nah lalu mendangarkan lalu mendangarkan sekali mendangarkan apa masuk ke islam juga jadi permasalahannya kadang-kadang kadang-kadang orang-orang yang terhapun nang-nang tertutup hidayah itunya kadang-kadang mendangar dari jauh aja tuh mendangar habar macam-macam coba jaka datang lalu duduk empat mendangarkan insyaallah ya Allah di hati kita itu sebenarnya berataan ada bibit kebaikan itu ada berataan di hati manusia itu ada bibit kebaikan pada dasarnya manusia itu ketika lahir itu nang-nang utamanya itu bibit kebaikan itu nang-nang jadi malah kejahatan itu mendatang jadi aslinya manusia itu baik kita makanya sambungannya nang jadinya sampai berubah jadi yahudi nasrani majusi itu karena abahnya lawan umannya nang melajari padahal aslinya sudah ada bibit kebaikan nah tinggal kita menggali bibit kebaikan itu aja lagi dan ketika berhadapan dengan orang nang baik lagi baca akan ayat Al-Quran dipadakan ilmu-ilmu nang-nang bermanfaat ini mudahlah masuk jadi tugas kita kayak itulah juga supaya manung buahkan bibit kebaikan yang sudah ada di dalam hati kita ini Hai satahun ringkas nela diringkas akan satahun kemudian musim haji tahun berikutnya tahun ke-12 kasudana ke-13 daripada kan Nabi Al-Quran itu datang di dalam rombongan orang-orang nang bahaji dari Yasrib itu sudah ada 75 orang Islam tetapi bergabung dengan seluruh jamaah haji nang datang yang menerima dinah nang berapa ratus jumlahnya dan 75 diantaranya itu orang Islam 73 laki-laki dua orang perempuan hai 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 masuk Islam berarti Pak oleh nama ini Pak oleh Sayyidina Musab terdata itu Napa ngerangnya nangkawa umpet bahaji jadi boleh jadi lebih daripada 75 sampai sudah sudah anda dalam tempoh satahun aja Bapak oleh lumayan banyak Hai Nabi kita berapa sepuluh tahun 11 tahun berapa Pak oleh nang ada di Makkah di Makkah kurang lebih lima puluh Hai orang nang di Habasyah Hai akadat 70 di Makkah 70 Hai di Habasyah 83 kalau ada salah jadi sekitar 153 itu selama kurang lebih 11 tahun Hai lambat benar Hai jadi orang Madinah itu memang lebih lembut hatinya lebih mudah menerima kebenaran anak ada pun orang Makkah makanan dahulu Allah Allah menangwaini nilai Hai takaras takaras sifatnya hai 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 Nali benar untuk menerima tapi toh walau kebenaran sudah melihat Hai sampai mujizat macam-macam tadi melihat Hai nangkai Abu Jahal tadi tuh ditapuni artinya ikam sabujurnya menurut ikam bujur bahwa Muhammad ini karamputkah menurut aku dasar bujur hai 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 enggak itulah mohon apa pun maka ikam sabujurnya Hai takar asyik Hai enggak ngerasaan tadi artinya Hai Bani makzum karena nala persaingan suku Hai jadi itu nangkada boleh juga tak bagi kita Hai antara Bani makzum Bani sukunya Abu Jahal Hai sama-sama Quraysh jadi siapada Tuhan aja Quraysh itu sama-sama dari dari suku Quraysh jadi ada Bani makzum kemudian ada Bani Hashim Hai nah lalu dua suku ini bersaing Hai untuk merebut wibawah kekuasaan di Mekah Hai nang lebih maju itu Bani Hashim banyak nang tokoh-tokoh besar itu datang dari Bani Hashim sampai nang terakhir Abdul Muttalib itu nang menjadi Hai apa ngerannya ma pemilik sumur zamzam Hai nah lalu Bani makzum padahal ini sama-sama dari satu suku ini berusaha untuk menyayangi Hai sampai hujar Abu Jahal sendiri itu pengakuannya kami ini sudah seimbang sudah seimbang Artinya dan sedikit aja lagi Aku kawa mengangkat Bani Makzum ini mengalahkan Bani Hashim sampai sudah kami satu Berajat antara Bani Makzum Dengan Bani Hashim Tiba-tiba dari Bani Hashim ini Ada yang mengaku jadi Nabi Berarti kami cagar kalah selajur Kadang mungkin kami mengaku jadi Nabi juga Dan ini yang aku keberatan Jadi kesukuan Jadi kadang-kadang perlu Kesukuan Jaka kayak gue ini tuh kampung Kampung kita nih lawan kampung Sudah bersaing sama-sama maju Ini kurang industri ini Seorang industri ini juga Lalu tiba-tiba disitu ada orang alim Sudah umpetan aja mengaji ke situ Jangan pun mengaji ke situ Itu berulah juga Kadang kawan Kadang kawan di ulah-ulah Nah itu kisah Tapi belahnya tadi lawan Lawan orang-orang Madinah Tapi walau keras juga Tokoh-tokohnya tadi Cuma ini didangrakan al-Quran Menarima Ada saikung Biasanya nang pangerasan ini nang tuha Amar ibnul jamuh Ini contoh Ini satu kisah Itu di zaman Amar ibnul jamuh Ini orang tuha Kadahakun Masuk islam Padahal Nang anak-anak Sudah masuk islam Jadi berapa ikung Bayisian anak lalakian Ampat ikung Kalau ada salah Anaknya lalakian Masuk islam sudah Nang bini pun Masuk islam sudah Nang abah Nang karas Kedahakun Bayisian patung di rumah Pokoknya Menaku empat islam Berarti aku meninggelakan Ini kalunya sari Takutan lawan patung Jadi dihormati Benar patung Tadi saban besokan Dipilap Diminyak harumi Sujud Di situ Tuhuk nang anak ini Maka kalian Membawai Kadahakun Pokoknya aku Kadahwani Tuhuk Ini mulai Abah Menyambah patung Ini Kayak itu Bahkan Kayak Berdatuk Ini aja Sesambahan Maka kita Mengganti Kesitulah Empat Pah muda Nang datang Dari Mekah Kadahakun Lalu Nang anak ini Rapat Bepandirat Ya apa Caranya Supaya Abah Membuka Hidayah Agasan Abah Lalu Ada Nang tak pikir Kayak itu aja Kita Kita Rijati aja Patungnya Itu Nang kita Jadi Dicarikan Peturan Jadi Wayah malam Abah Guring Dikulai Lawan Ya lawan Tahe Sapi Ulay Patungnya Jadi Beesukan Bangun Guring Berlaluan Mendatangi Patung Hanya Hendak Sujur Dipatung Sekalinya Malihat Bapakulai Lawan Potoran Umat Kajut Siapa Warninya Ini Memulai Ini Ketulahan Badadas Maambil Dibasuh Patung Lalu Dilap Dikaringi Ampun Ampun Gusti Jangan Sampai Ampun Di Minyak Karumi Pulang Minta Ampun Benar Ini Lain Ulun Ulun Tidak Tahu Siapakah Malam Nang Keempat Kebetulan Ada Anjing Mante Jadi Ada Anjing Mante Buruk Nah Lalu Patung Tadi Diambil Oleh Enang Anak Lalu Dikulayakan Keanjing Buruk Tadeh Lalu Dibuang Lawan Anjing Anjing Lawan Patung Ke Sumur Wadah Sampah Baik Sukan Mencari Ada Lagi Patung Hilang Sama Sekali Tiga Hari Sudah Takulay Lawan Nang Ringet Taja Hari Nang Ke Ampat Tidak Tidak Sari Pernah Nang Nang Orangnya Pincang Amr Ibn Jamuh Nang Orangnya Pincang Jadi Nang Sambil Pincang Tadi Kuliling Mencari Tuhan Akhirnya Di Balakang Rumah Ada Sumur Buruk Wadah Sampah Dijinguk Sekalinya Tuhannya Ada Disitu Takulay Lawan Anjing Paparutan Anjing Nang Takal Wart Tad Pada Waktu Itulah Masuk Hidayah Sadang Sudah Ikam Tiga Malam Artinya Aku Tukang Baraz Malam Kampat Sampai Tidak Mampil Diri Berarti Aku Menyembah Maka Masuk Islam Akhirnya Mengucap Dua Kalimah Syahadat Ini Minta Bawai Lawan Anak Kehadapan Mus'ab Bin Umair Lalu Mengucap Dua Kalimah Syahadat Itu Sebahagian Daripada Kisah Terjadi Di Madinah Sebelum Kadatangan Rasulullah Andan Ini Menjadi Sahabat Mulia Amar Ibn Jamuh Itu Terkenal Salah Satu Sahabat Nang Kaya Nama Ninggal Nanya Di Perang Uhud Nang Minta Izin Lawan Rasulullah Itu Dapat Perkecuali Karena Sebenarnya Kada Dibariakan Berperang Karena Orang Cacat Jadi Orang Orang Tuhan Uzur Orang Orang Cacat Itu Kada Kada Dibariakan Empat Berperang Nang Tetapi Amar Ibn Jamuh Ini Tahun K3 Hijriah Itu Empat Perang Minta Izin Rasulullah Ujur Rasulullah Dapat Keringanan Dari Allah Kada Usah Berperang Kada Ulu Hendak Masuk Surga Dengan Batis Ulun Nang Bincang Lalu Diizinkan Berperang Lalu Meninggal Perang Nah Lalu Ini Tadi Di Musim Haji Berikutnya Tadi Datang 75 Orang Secara Sambunyi Sambunyi Itu Mereka Mengutus Dua Orang Itu Menemui Rasulullah Lalu Bapadah Mengisahkan Bahwa Ada 75 Orang Di Dalam Rombong Anang Dari Yastrib Itu Sudah Masuk Islam Dan Mereka Hendak Betamu Lawan Rasulullah Dan Waktu Itu Nabi Kita Lawan Paman Sidir Saidina Abbas Nang Masyur Di dalam Tarikh Saidina Abbas Itu Belum Masuk Islam Tetapi Ada Sebagian Ulama Bahwasannya Saidina Abbas Ini Masuk Islam Tetapi Menyembunyikan Keislamannya Jadi Sabujuran Ada Bahwa Masuk Islam Cuma Disembunyikan Islam Itu Daripada Tokoh Tokoh Kurais Nang Lain Lalu Sidin Nang Berada Di Mekah Bagabung Lawan Orang Orang Kapir Kurais Cuma Sebenarnya Sangat Membila Lawan Rasulullah Jadi Sayang Benar Ini Lawan Kaman Nakan Tetapi Dari Situlah Tahu Napa Apa Kejadian Di Mekah Rencana Orang Kapir Ini Sayyidina Abbas Inilah Memberitahu Lawan Nabi Orang Kapir Kurais Sendiri Tahu Bahwa Ini Sudah Masuk Islam Secara Sambunyi Sambunyi Lalu Bepadah Tadi Kutusan Daripada Orang Islam Ini Bahwa Mereka Hendak Bertamuk Lawan Nabi Lalu Ujar Nabi Malam Imbah Sudah Orang Guringan Tengah Malam Kainnya Kita Bertemu Di Akobah Di Minah Dan Lalu Secara Sambunyi Sambunyi Nah Tunggal Ikungan Orang Islam Jadi Dari Talinga Ketalinga Dari Mulut Kemulut Dan Malam Ini Artinya Kita Bertamu Nabi Cuma Keduhan Ini Bepandir Di Tangga Orang Banyak Dirah Sia Lalu Keluar Tunggal Likungan Kain Ada Orang Lalu Lalang Lalu Lalang Keluar Denang Jaga Kita Kau Isi Keluar Berhubungan Sampai Terkumpul Mereka Itu Berataan 75 Orang Tadi Di Akobah Disitulah Mereka Pertama Kali Bertemu Dengan Rasulullah Di Akobah Lalu Terjadilah Ujar Mereka Itu Wah Rasulullah Kami Hendak Bayat Jadi Bayat Tulang Artinya Mengadakan Perjanjian Nang Itu Dipegang Perjanjian Lalu Terjadilah Ringkasnya Disitu Nang Disebut Dengan Bayat Atau Bayat Akobah Kedua Selain Daripada Bayat Akobah Pertama Yaitu Isinya Berjanji Untuk Tidak Menyangkutkan Allah Kemudian Tidak Mengerjakan Maksiat Maksiat Mengerjakan Perintah Perintah Allah Itu Ada Tambahan Yaitu Mereka Sendiri Meminta Ini Janji Kami Kepada Allah Wahai Rasulullah Ujar Ujar Bubuhan Madinah Sekarang Apa Janji Kami Lawan Pian Nah Ujar Nabi Janji Ika Melawan Aku Aku Meminta Supaya Melindungi Aku Apabila Kainah Aku Hijrah Jadi Sudah Mulai Tabukah Ini Seandainya Aku Hijrah Kam Madinah Aku Meminta Supaya Ika Berjanji Melindungi Aku Sebagaimana Ika Melindungi Bini Bini Dan Anak Anak Ika Dan Keluarga Ika Lalu Ujar Saik Pulang Gasan Kamin Apa Wahai Rasulullah Itu Gasan Pian Nernya Kami Diminta Untuk Berjanji Lawan Allah Tadi Melaksanakan Hukum Hukum Allah Suruhan Allah Lawan Pian Kami Bajanji Melindungi Sebagaimana Kami Melindungi Anak Bini Artinya Kami Relak Mengorbankan Nawa Untuk Memila Pian Asalnya Ada Orang Yang Memerangi Kami Siap Berperang Lawan Pian Gasan Kami 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 Rasulullah Ujar Ujar Nabi Walakum Jannah Gasan Kalian Surda Barataan Bu Ucap Radina Kami Ridha Wahai Rasulullah Ini Pulang Sabuting Keistimewaan Daripada Orang Orang Madinah Yang Penting Jadi Pelajaran Gasan Kita Mereka Kada Meminta Napa Apa Kecuali Akhirat Kada Bersyarat Napa Apa Kada Hendak Jabatan Kada Hendak Harta Kada Hendak Apapun Jadi Cukup Sudah Janji Dari Rasulullah Napa Gasan Kami Kami Siap Berjuang Membila Agama Islam Membantu Bian Menyebarkan Agama Islam Bahkan Seandainya Boleh Jadi Kita Berperang Melawan Orang Arab Pasal Luruhan Apa Nang Kami Dapat Sebagai Imbalan Sebagai Balasan Ujar Nabi Surga Barataan Kami Ridha Kami Siap Nah Itu Satu Pelajaran Penting Gak San Kita Kayak Itulah Sebenarnya Di dalam Memperjuangkan Agama Ini Jangan Kita Berharap Napa Apa Kalau Aku Siap Berjuang Tapi Kenapa Bila Berhasil Aku Jadi Rajanya Aku Jadi Pimpinannya Kada Urusan Jadi Napa Apa Yang Kita Cari Adalah Karidaan Allah Yang Kita Cari Surganya Allah Itu Lebih Daripada Cukup Dan Itulah Terjadi Lawan Orang Al-Asad Pada Waktu Itu Tiba-tiba Di seluruh Mina Perkemahan Perkemahan Di Mina Itu Mendangar Ada Suara Nang Nyaring Benar Pada Kada Demik Tapi Berita Mendangar Jaka Bahasa Kita Kayaknya Kayak Pengumuman Saling Nyaring Kada Pernah Orang Mendengar Suara Se Nyaring Itu Seumur Hidup Tariakan Kepada Orang Orang Nang Ada Disito Wahai Orang Orang Nang Beke Mah Di Mina Inina Muhammad Inina Sedang Bekumpul Dengan Satu Kaum Yang Hendak Memerangi Kalian Berataan Pakajuk Berataan Mendengar Nabi Mendengar Sahabat Sahabat Orang Madinah Mendengar Siapa Itu Mau Makan Sekalinya Taulah Iblis Jadi Iblis Kada Tahan Lagi Melihat Ini Awal Cagar Majunya Agama Islam Lalu Ini Hendak Memati Ibarat Caranya Dipadahkannya Pertemuan Rahasia Lalu Saat Ibnu Ubadah Diantaranya Bubuhan Madinah Langsung Mencabut Pedang Wahai Rasulullah Ini Cagar Datangan Orang Kami Siap Berperang Kada Jangan Simpan Pulang Pedang Kalian Dan Bubarlah Lita Masing Lalu Masing Masing Hubar Lalu Menyalin Apai Masing Cari Jalan Lalu Pura Pura Kada Tahu Tadi Lalu Bubulikan Kedalam Kemah Itu Tokoh Tokoh Quraish Terutama Ada Disitu Langsung Haja Bergerak Mencari Datang Dimana Siapa Tadi Mbak Kumpul Lawan Muhammad Bahkan Sampat Mereka Memasuki Kemah Kemah Orang Madinah Orang Yasrib Tetapi Orang Yasrib Itu Cuma Sebah Bagian Kecil Yang Islam 75 Orang Berapa Atas Orang Kapir Orang Kapir Kami Ada Tahun Apa Ada Orang Islam Betunduk Lalu Hasil Kada Bertamuan Tetapi Terus Mencari Karena Memang Sudah Dikhawatirkannya Oleh Abu Jahal Dan Kawan Kawan Nenem Bahwa Ini Ada Orang Luar Nenem Sudah Menjalin Kesepakatan Lewan Nabi Membil Nabi Dari Situlah Pusat Agama Islam Sudah Curiga Lalu Terus Mata Mata Disebar Dicari Lalu Kebanyakan Isyarat Menunjukkan Walaupun Kada Kawa Pasti Bahwa Ini Kelihatannya Bubuhan Madinah Bubuhan Yastrik Kelihatan Menurut Berita Banyak Pina Keluar Masuk Pina Besimpan Simpan Ada Banyakan Jalan Di Akhirnya Mereka Berkesimpulan Bahwa Mesti Orang Madinah Sudah 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 Lalu Mereka Mendatangi Orang Orang Madinah Ternyata Orang Madinah Sudah Bulikan Ke Madinah Jadi Ketika Sudah Putus Kesimpulan Yakin Bahwa Ini Mesti Di Dalam Ungolongan Orang Madinah Maka Dicarinya Orang Madinah Sekalinya Orang Madinah Sudah Sudah Bulikan Tuntung Sudah Bahci Sudah Madinah Lalu Dikejar Di Tangah Jalan Ini Cuma Betamu Saikung Nang Adet Tadubi Ngarna Sa'ad Bin Ubadah Sa'ad Bin Ubadah Inilah Nang Terangkap Jadi Ini Nang Terangkap Oleh Orang Quraish Terangkap Tadi Langsung Ditakuni Ikem Masuk Islam Jokah Lalu Mengaku Masuk Islam Langsung Dipuk Kule Bahkan Dipasuk Disita Lalu Kemudian Ada Nang Maras Lalu Tahun Ikem Adalah Bayisan Kawan Di Mekah Ada Si Anul Lalu Ini Nang Hubungi Kawannya Itu Tadi Tokoh Di Mekah Lalu Dengan Berkat Dua Orang Kawannya Inilah Lalu Dibibasakan Lalu Bulik Pulang Ke Madinah Cuma Inilah Kisah Sa'ad Bin Ubadah Ini Dari Sukuk Khazraj Ini Nang Sampat Disiksa Oleh Abu Jahal Dan Kawan Kawan Karena Ketahuan Masuk Islam Dan Berjanji Berbayat Kawan Rasulullah Ansar Bahkan Menyapian Ingat Pedang Sa'ad Bin Ubadah Itu Pernah Dipamerakan Disini Ingat Lagi Kalau Pedang Sa'ad Bin Ubadah Beberapa Hari Kemudian Datang Surat Daripada Mus'ad Bin Imair Wahai Rasulullah Kami Sudah Siap Menyambut Kadatangan Pian Dan Sahabat Sahabat Dari Mekah Silahkan Hijrah Kau Madinah Nah Itu Isi Surat Jadi Inilah Awal Awalnya Jadi Bahkan Di Dalam Surat Itu Kabar Gembiranya Ujar Sayyidina Mus'ab Wahai Rasulullah Tidak Ada Satu Rumah Pun Daripada Rumah Rumah Di Madinah Maksudnya Daripada Aus Dan Khazraj Kecuali Sudah Dimasuki Islam Minimal Sebuah Rumah Masuk Islam Bahkan Sudah Banyak Sarumahan Masuk Islam Artinya Bahkan Di Madinah Sudah Lebih Banyak Orang Islam Daripada Masuk Islam Masuk Masih Inilah Mengembirakan Lawan Rasulullah Cuma Rasulullah Mahadang 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 Perintah Allah Karena Nabi Kita Kada Pernah Bertindak Dengan Pikiran Datanglah Perintah Dari Allah Menyuruh Orang Islam Hijrah Maka Diperintahkan Diumumkan Oleh Nabi Kepada Sahabat Sahabat Yang Ada Di Maka Kita Sudah Dapat Izin Daripada Allah Untuk Hijrah Kam Madinah Maka Mulailah Perjalanan Hijrah Kam Madinah Nang Pertama Nang Pertama Daripada Orang Nang Hijrah Kam Madinah Abu Salamah Ngaran Abu Salamah Ini Pemulaan Nang Bini Ngarannya Siapa? Ummu Salamah Ngaran Anak Siapa? Salamah Cuma Nang Terlupian Tahu Salamah Itu Lalakian Nah Kaito Pulang Jakanya Dian Wakitanya Salamat Salamah Lalakian Jadi Abu Salamah Ini Tulak Hijrah Pertama Lalu Lawan Ummu Salamah Padahal Abu Salamah Lawan Ummu Salamah Ini Orang 64 Hijrah Ke Habas Pertama Tapi Nang Kedua 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 Lalu Hijrah Pulang Kemudian Pemulaan Tulak Itu Langsung Abu Salamah Lawan Ummu Salamah Ini Tulak Sekalinya Keluarga Ummu Salamah Ini Datang Kedua Memberi Lawan Ummu Salamah Ini Tulak Artinya Iqam Wahai Abu Salamah Hendak Tulak 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 Seorangan Ini Keluarga Kami Dibawa Kemudian Lalu Dipisahlah Abu Salamah Lawan Ummu Salamah Bahkan Ada Yang Meriwetkan Salamah Itu Masih Baik Itu Hendak Dibawa Ditarik Sampai Pacol Lalu Dipisah Diambil Diharap Anak Salamah Ini Keras Kebuahan Keluarga Ummu Salamah Ini Ummu Salamah Ini Menjadi Bini Daripada Rasulullah Ummu Salamah Itu Bini Nabi Salah Satu Daripada Dibini Nabi Ketika Sudah Meninggal Abu Salamah Dikawini Nabi Hindun Hendun 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 Umu Salamah Dan Itu Salah Satu Penderitaan Kisah Terpisah Dengan Abu Salamah Walaupun Akhirnya Ketika Saban Hari Hindun Umu Salamah Duduk Di Pinggir Kota Keluar Kota Makkah Duduk Cang Nyi Ambah Kama Dina Tapi Sah Lawan Laki Tapi Sah Lawan Anak Akhirnya Maras Keluarganya Tadi Parapisannya Salamah Tadi Dijurung Lalu Disuruh Tulak Kama Dina Lalu Menyusul Berdudik Kena Lawan Salamah Lalu Akhirnya Di Madinah Bertamulah Lawan Ambut Salamah Lalu Kayak Itulah Akhirnya Satu Per Satu Tulakan Secara Sambunyi Sambunyi Barataan Hijrah Itu Sambunyi Sambunyi Kecuali Saikung Nang Terang Terangan Ketika Sudah Siap Untuk Hijrah Barang Barang Dikumpulkan Malah Tawab Nang Saikung Kuliling Kaabah Lalu Mengumumakan Aku Handak Hijrah Siapa Handak Umanya Kematian Anak Siapa Handak Abah Anak Jadi Anak Yatim Hadangi Aku Di Subalah Gunung Aku Handak Hijrah Saikung Ada Denang Warnanya Bepandir Ada Nang Lain Berataan Ditangati Orang Adai Saikung Ini Nang Paling Menjaga Sedina Abu Bakar Siddiq Datang Ulun Wai Rasulullah Minta Izin Handak Hijrah Kain Dulu Jarnab Kain 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 Aku Maha Dang Kain 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 Cucuk Kain 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 Datang Sampai Tiga Kali Itu Datang Kain Dibari Akad Kain Kain Sekalinya Ini Mengawani Rasulullah Cuma Hijrah Rasulullah Itu Panjang Misalnya Kita Sambung Pada Pengajian Akan Datang Aja Insya Allah Pada Pengajian Akan Datang Kita Membicarakan Tentang Proses Hijrah Rasulullah Pengumuman Ulangan Ziarah Wali Somo Itu Jadinya Wali Lima Plus Wali